Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa dilaporkan buntut pernyataannya yang menyinggung soal Amplop Kiai, Kepolda Metro Jaya, Sabtu, 20.8. Laporan itu dibuat oleh seseorang bernama Ari Kurniawan. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum dari pelapor, Ali Jufri. Ali menerangkan laporan itu dibuat lantaran kliennya tersinggung dengan pernyataan Suharso. Selain itu, pernyataan Suharso itu juga merupakan sebuah bentuk penghinaan. Dalam laporan itu, kata Ali, pihaknya turut menyertakan beberapa barang bukti. Salah satunya adalah video berisi pernyataan Suharso yang menyinggung soal Amplop Kiai. Laporan terhadap Suharso itu diterima dengan nomor LPB 4281-8-2002 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 20 Agustus 2022. Suharso dilaporkan atas Pasar 156 KUHP dan atau Pasar 156 AKUHP. Diketahui, Suharso Mono Arfa sempat memberikan pembekalan anti koruksi kepada para pengurus PPP di KPK. Dalam sambutannya, Suharso menceritakan pengalaman pribadi saat berkunjung ke pesantren guna meminta doa dari beberapa Kiai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani telah meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan Suharso tersebut. Arsul mengklaim Suharso tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghina para Kiai. Ia pun menjamin hal ini menjadi pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik. Terima kasih telah menonton!